Intro Halo asap guys, selamat datang di MyTekSilo mungkin di video kali ini agak sedikit berbeda karena biasanya aku rekaman itu di dalam ruangan atau di dalam studio ini aku lagi ada di luar ruangan atau di taman ya guys karena kenapa? karena aku baru aja nemuin aplikasi yang keren banget aplikasi yang cocok banget buat bikin video sinematik karena di aplikasi ini itu ada berbagai macam fitur yang ada di kamera kayak di kamera mirrorless, kamera DSLR itu ada di aplikasi ini dan kalian bisa akses atau bisa cobain buat fitur-fiturnya itu pakai aplikasi yang ada di handphone aja dan nama aplikasinya adalah Blackmagic Camera ya bener banget ini adalah satu masih satu kesatuan atau masih satu perusahaan dari DaVinci Resolve karena nanti ini bisa ngelink ke aplikasi atau ke software DaVinci Resolve misalkan kalian ngerekam pakai kamera ini itu bisa kalian upload ke cloudnya dari Blackmagic dan bisa langsung di edit di software DaVinci Resolve ya aplikasi ini keren banget karena cuma pakai aplikasi ini kalian bisa nikmatin semua fitur-fitur yang ada di kamera mirrorless, kamera DSLR fitur-fitur canggihnya itu kalian bisa cobain cuma menggunakan handphone aja ya guys ya ya kayak fitur focus picking atau kalau disini disebutnya focus assist itu kalian bisa cobain atau bisa nikmatin dari aplikasi yang ada di handphone ini aja terus juga ada fitur yang menarik lainnya kayak fitur 3D LUTCH jadi kalian bisa install LUTCH dari aplikasi ini dan kalian bisa preview secara langsung buat LUTCHnya itu bakalan seperti apa ya oke langsung aja kita cobain buat fitur-fitur yang ada di aplikasi Blackmagic Camera App ini kita mulai dari fitur yang standarnya atau fitur basicnya ya yang bisa kalian temuin atau bisa kalian dapetin di aplikasi-aplikasi kamera Pro kayak di Filmic Pro atau di aplikasi Pro Tech ya disini untuk fitur standarnya kalian bisa nikmatin yang namanya itu pengaturan buat ISO terus bisa ngatur shutter speed bisa ngatur fps dan bisa ngatur di lensa lensa yang bisa dipilih ya tentunya yang ada di handphone kalian misalkan lensanya ada ultrawide ini bisa kalian pilih untuk ultrawide-nya dan kalau misalkan settingan-settingan standar atau settingan-settingan basic kayak setting ISO, setting shutter speed, setting fps ya itu tujuannya buat ngejaga video kalian biar nggak over exposure atau under exposure biasanya kalau di kamera handphone itu kan buat exposure-nya dia sering berubah-berubah jadi kalian bisa pakai settingan manual ini buat ngejaga supaya frame per video kalian itu tetap stabil ya nggak kayak ngendut-ngendut ya kalau misalkan di handphone-handphone kebanyakan itu kan ngendut-ngendut kalau kalian nggak tahu ngendut-ngendut itu contohnya kayak gini ya ngendut-ngendut itu dia kayak nyari fokus gitu dan itu kelihatan nggak profesional banget ya kalau kita ngerasa video kita over exposure kita bisa turunin ISO-nya serendah mungkin misalkan pakai ISO 100 atau pakai ISO 50 aku rasa nggak masalah ya dan untuk settingan kayak fps itu tentunya buat bikin video kalian jadi slow motion disini untuk fps-nya dia mentok di 60 fps buat settingannya kalian bisa setting di 60 fps itu bisa ngerekam video dan nanti bisa di-edit menjadi slow motion-nya biar lebih halus gitu guys dan untuk shutter speed-nya sendiri ini bisa kalian setting sesuaikan aja dengan video yang sedang kamu rekam ya misalkan ISO-nya pakai ISO rendah biasanya shutter speed-nya dia minta di tinggi biar nggak over exposure oke selain fitur-fitur yang aku sebutin tadi ada beberapa fitur yang namanya itu fitur advance atau fitur lanjutan fitur-fitur ini biasanya ditemuin di kamera-kamera kayak kamera mirrorless atau kamera di SLR karena fiturnya meliputi fokus asis atau biasa disebut kalau di Sony itu fokus peaking jadi fokus peaking atau fokus asis ini itu bisa menolong buat kalian yang pakai manual fokus untuk menentukan fokusnya ada di mana dengan cara fokus peaking ya fokus peaking itu nanti bakal munculin kayak warna jadi disini dia pakai warna merah jadi untuk fitur ini itu ada di kamera mirrorless ku di Sony A6000 untuk fokus peakingnya itu kalau di aku aku setting di warna kuning jadi buat ngebantu pas aku lagi pakai lensa manual selain fitur fokus peaking kalian juga bisa nikmatin yang namanya fitur zebra fitur zebra ini buat ngelihat seberapa over exposure dari video kalian ya misalkan langitnya terlalu putih banget itu kalian bisa kelihatan dari fitur zebra ini oke kemudian untuk fitur selanjutnya disini ada fitur grid ya untuk fitur grid ini buat nentuin rule of touch jadi bisa ngebantu kalian dalam komposisi pengambilan video oke disini untuk fitur selanjutnya ada yang namanya frame guide jadi frame guide ini bisa nentuin misalkan kalian next buat video yang kalian rekam itu mau di crop di skala 1 banding 1 4 banding 5 atau skala-skala cinema kayak di 1 banding 85 banding 1 itu kalian bisa aktifin frame guide-nya ini supaya apa? supaya objek yang kalian rekam itu gak out of frame terus buat fitur selanjutnya disini ada fitur yang namanya safe area guides ya ya sama kayak tadi ini ngebantu buat objek yang kalian rekam atau subjek yang kalian rekam itu gak keluar dari frame yang tetap di dalam frame kayak gitu guys menurutku fitur yang paling keren dari aplikasinya adalah 3D LUT indicator dimana kalian bisa memonitorin video kalian dengan menggunakan LUTs yang kalian punya bingung kan kayak gimana? jadi maksudnya gini jadi kalian bisa nambahin LUTs disini LUTs itu ya semacam kayak filter gitu misalkan kalian punya filter atau punya LUTs still and orange itu kalian bisa porting atau bisa masukin ke aplikasi black magic camera terus nanti bakalan kelihatan langsung disini penampilannya itu kayak gimana kalau misalkan video kalian ditambahin LUTs nah cara masukin LUTsnya itu gimana? langsung aja kalian bisa klik menu yang ada disebelah sini terus kalian bisa pilih yang disini nah ini LUTsnya langsung di on-kan aja ini ada tulisan LUTs disini langsung di on-in aja kemudian LUTs yang udah di aplikasi ini ini adalah LUTs bawaan ya jadi kalian harus masuk ke menu setting terus scroll ke bawah cari yang LUTs nah ini dia LUTsnya buat LUTs yang dipakai adalah LUTs Apple Lock Rack 709 ini adalah LUTs bawaan misalkan kalian mau masukin LUTs kalian sendiri kalian bisa pilih import LUTs nah disini aku udah masukin LUTs My Taxi Low Preset 7 ya misalkan kalian punya LUTs sendiri langsung dipilih aja kayak gini terus kalian bisa back ke bagian menu kamera nanti dia bakalan otomatis tersetting ya buat LUTsnya nah LUTsnya emang kayak gini ya jadi agak abu-abu nah untuk hasil-hasil yang udah kalian rekam itu ada di bagian media nah disini gak langsung kesimpan ke galeri kalian karena dia bakalan dikumpulin di bagian media sini misalkan kalian mau save itu kalian bisa klik terus kalian bisa klik logo yang di sebelah sini terus tinggal di save video itu baru masuk ke galeri kalian jadi kalian harus pindahin satu-satu ya guys ya nih ini aku udah save buat beberapa videonya ini udah aku pindahin satu-satu jadi penggunaan LUTs disini itu cuma buat bantuan aja ya guys ya bantuan kira-kira nanti video kalian itu bakal seperti ini penampilannya misalkan ditambahin LUTs jadi untuk hasil akhir dari videonya itu gak ada LUTsnya sama sekali ini video yang udah kita rekam tadi itu LUTsnya tidak ter apa ya gak ada sama sekali gitu loh LUTsnya di video ini jadi untuk perbantuan aja di bagian preview kira-kira previewnya kalau ada LUTsnya itu ya kayak gini gitu guys oke buat fitur selanjutnya yang menurutku lumayan keren jadi disini dia menyediakan fitur stabilisasi nah buat stabilisasinya dia ada tiga tiga menu stabilisasi yang bisa kalian pilih dari mulai stabilisasi standar terus stabilisasi cinematic dan extreme buat yang paling stabil itu ada di extreme nah buat yang standar ini ya kayak kamera kalian gitu untuk penstabilannya nah buat yang cinematic dia bakalan pergerakannya bikin lebih halus tapi ini agak lemot sedikit yang misalkan kalian bikin pergerakan yang cepat ya buat ngerekam video-video yang cepat gitu dia sedikit lemot nah untuk extreme ini bisa stabil banget dan kalian bisa langsung cobain aja sesuaiin sama kebutuhan kalian buat fitur zoomnya sendiri udah ada menu khusus toggle-nya disediain di 1x zoom 2x zoom sampai 8x zoom yang ada di sebelah sini selain settingan-settingan yang ada di luar settingan di dalamnya juga lumayan lengkap jadi dengan menggunakan aplikasi Blackmagic Camera ini kamu bisa bikin video dengan resolusi di maksimal 4K terus untuk kodecnya juga bisa diatur color space-nya juga bisa diatur di Rek 7 online dan banyak banget buat settingan-settingannya ini bisa dipilih sendiri sesuai dengan kebutuhan kalian ya atau bisa dicoba-cobain sendiri ya menurutku settingan bawaannya udah lumayan oke tinggal kalian mungkin diatur di bagian settingan standarnya ISO, frame per second, shutter speed dan ditambah dengan settingan di kayak ditambahin LATS atau ditambahin buat color picking-nya itu supaya lebih memudahkan kalian dalam merekam video sinematik oke dan aku udah coba ngerekam beberapa video menggunakan aplikasi Blackmagic Camera ini kalian bisa lihat di video yang ini oke guys mungkin segi dulu video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian yang kalian pakai iPhone kalian langsung aja cobain buat aplikasi Blackmagic Camera ini sangat recommended banget ya sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih udah nonton sampai akhir thanks for watching and goodbye bye